Ustadz Danu Syiri, beliau adalah Tua Majlis Tablik Muhammadiyah Jawa Tengah. Ustadz Danu kami persilahkan untuk memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu dosen, dan seluruh warga besar. Universitas Sultan Agung Semarang, rahimahkumullah, dan yang sangat saya hormati. Pada kesempatan ini kita terlebih dulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunianya, satu diantaranya adalah sehat walafiat. Kata sehat, pada era sekarang ini adalah sangat-sangat penting yang paling mudah kita hayati. Ya insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa. Selama musim pandemi ini, kita semua dan keluarga kita masing-masing, seluruh warga, Universitas Sultan Agung Semarang, sehat walafiat. Amin. Ya Rabbul Anamin. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan salawah dan salam kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad s.a.w. Bapak-Ibu, rahimahkumullah, beserta Zoom, jamaah Zumiyah ini biasanya begitu ya, jamaah Zumiyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini yang saya tulis, yaitu kemerdekaan, keindonesiaan, dan syukur atas kemerdekaan. Ya mudah-mudahan ini, saya tidak menggurui, saya tidak menggurui kepada seluruh Bapak-Ibu hadirin, ya share pengalaman saja, kan gitu ya. Share pengalaman saja, kalau tidak didauwi Pak Rektor ini saya tidak berani, ya kan gini ya. Jadi ya saya hayati sebagai share saja tukar pengalaman. Untuk itu saya, kita mulai dengan memperoleh kemerdekaan. Jadi, negara yang memperoleh kemerdekaan dengan cara kekerasan, merebutnya dari kaum penjajah itu hanya tiga di dunia ini. Satu, Maroko, dari penjajah Perancis, kemudian Vietnam, dari penjajah Perancis juga dan Jepang, lalu Indonesia, Belanda, dan Jepang. Direbut dengan peperangan yang sangat heroik. Perlawanan kepada kaum imperialis yang dimotori oleh kekuatan ruh agama Islam adalah Maroko. Merdeka 2 Maret 1956. Dan Indonesia 17 Agustus 1945. Vietnam dimotori oleh jiwa komunisme Cina dan Rusia. Merdeka tanggal 2 September 1945. Hanya ini, yang lainnya itu hadiah oleh imperialis. Tidak dapat dipungkiri bahwa pergerakan perlawanan kemerdekaan terhadap penjajah adalah kaum muslimin. Kalau menuju organisasi, tentu kita tunjuk Muhammadiyah dan NU yang paling banyak masanya. Jadi, sudah ada organisasi-organisasi Islam kecil ya. Tapi kecil, masanya itu kecil. Yang paling banyak adalah NU dan Muhammadiyah. Sehingga bisa dikatakan mewakili perjuangan umat Islam di dalam merebut kemerdekaan negara-kesatuan Republik Indonesia ini. NU melalui resolusi jihad pada tanggal kongresnya 21-22 Oktober 1945 di Surabaya. Dengan semangat hubul waton min al-iman. Dan jihad visabilillah adalah parbu'ain. Ya, dari fatwa seh ya, asad na'asari. Pendiri nabakul ulam asin as'ari. Nah, kemudian sampai putusannya pecah ya. Perang 10 November yang kemudian diperingati dengan sebagai hari pahlawan kita. Nah, Muhammadiyah tidak mau ketinggalan dari adiknya. Jadi, Muhammadiyah itu saudara tua, NU saudara muda. Karena Muhammadiyah lahir tahun 12, NU lahir tahun 26. Nah, sehingga Muhammadiyah itu disebut kakak tua. Jadi kakaknya itu. Lalu NU adiknya Muhammadiyah. Itu mengeluarkan apa? Komando Muhammadiyah. Maju, menyerbu, bersia, berjihad, bersiaplah. Ini kata kuncinya adalah ini ya. Maju, menyerbu, berjihad, bersiaplah. Kita insya bahwa kinilah masanya. Allah yang mahabijaksana. Menguji kita. Marilah kita tempuh segala macam ujian. Dengan menunaikan kewajiban kita. Kemudian kita serahkan diri kepada Allah. Apa yang akan terjadi? Jadi, ejaannya masih ejaan lama. Jadi kalau tidak terbiasa, bisa kacau di dalam membacanya. Jadi, Yogyakarta, 26 Jumat ilakhir, 13.65. Bertepatan dengan 28 Mei 1946. Wassalam! Merdeka! Nah, itulah ya. Itulah resolusi jihad versi Muhammadiyah. Didasarkan pada surat At-Tawbah ayat 51, ayat 51, surat Al-Anfal ayat 17, surat Al-Amdiyah ayat 105. Tetap mengutip ya, ayat-ayat sebagai kekuatan di dalam mengerahkan masanya untuk berjihad, mengangkat senjata, menentang pendajah. Jadi, secara praktis, kemerdekaan NKRI ini atas perjuangan kaum muslimin atau minima dikatakan perang kaum muslimin ini sangat mayur atau menentukan dalam melahirkan kemerdekaan. dari segi peperangan adalah umat Tesla. Lalu bagaimana di dalam membentuk perundang-undangan? Kami dilihat ini dari BPU-PKI hingga BPU-PKI Panitia 27, selanjutnya Panitia 99. BPU-PKI dalam kurung ini kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia diresmikan 29 April 1945 dengan Ketua Dokter KRT Rajiman Mediodiningran beranggotan 60 orang. Dan dibubarkan tanggal 17 Agustus 1945. Secara umum, mandat tidak berhasil. Selanjutnya dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terdiri atas 27 orang. Kemudian disusutkan menjadi sembilan orang. Biasa disebut Panitia 9 sebagai Panitia Inti. Ketua Bung Karno, Wakil Ketua Bung Hatta, anggota A.A. Maramis, Abi Kusno Cokrosu Yoso, Abdul Karmun Zakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abdul Wahid Hashim, dan M. Muhammad Yamin. Itulah disebut Panitia 9. Nah tugasnya satu, menyusun dan mengesahkan konstitusi. Kemudian menyusun dan mengesahkan dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila termuat di dalam UUD 45. Pada pembukaannya, alimnya keempat. Di dalamnya termuat rupusan secara utuh Pancasila. Yang sampai sekarang redaksinya ya seperti itu. Jadi belum diubah kemahat kori. Yang kedua, menyusun dan mengesahkan dasar negara. Selanjutnya, ketiga, mempersiapkan dan membentuk pemerintahan. Keempat, memperjelas wilayah Indonesia. yang kelima, kinerja PPKI selesai dalam sidang yang maraton tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Nah, ini adalah yang mayornya juga Mateslam ya. Kalau tidak salah itu dari Panita Sembilan itu yang non hanya A.A. Maramis ya. semuanya masih muslim ya. Semuanya muslim. Meskipun muslim agamis dan muslim nasional. Itu tatatan saya seperti itu. Mungkin mudah-mudahan tidak salah. Nah, kemudian kita masuk coba hasil undang-undangnya yang disahkan 18 Agustus. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. ini sebenarnya Pancasila yang lahir. Itu tanggal ini. Resmi sebagai dasar sumber segala sumber hukum. Sebagai perjanjian luhur. Sebagai pandangan hidup. Sebagai pedungan hidup. Sebagai penyelan hidup. Sebagai sumber apa ya. Dalam kepemerintahan. Dalam berbangsa dan bernegara. di 1 Juni adalah awal proses ibarat janin dalam kandungan ibu itu baru nutfah yang tertumpah ke dalam rahim. Lalu baru berproses jadi alatoh jadi mudah lalu ada isom ada tulang tulang dibalut kemudian menjadi hal seorang janin yaitu ditutup fathabarokallahu ahsanal kholiqin nah itu baru jadi sebagai bayi yang lahir. Inilah tanggal 18 Agustus. Sekali lagi ini menurut saya dan pelajaran-pelajaran PPKM CV Pancasila sebelum era ini itu adalah bukan 1 Juni jadi 1 Juni yaitu tadi ibarat sperma itu baru tertumpah ke dalam rahim ibu dan masih menunggu proses Bapak ibu hadirin rahimah kemulah dinamika selanjutnya ada perubahan dari UUD 45 mau menjadi UUD RIS ya 27 Desember 49 lalu menjadi UUDS undang-undang dasar sementara 17 Agustus 1950 baru pada tanggal 5 Juli 59 atas dasar Dekret Presiden Soekarno kembali kepada UUD 45 secara murni dan konsekuen selanjutnya atas dasar aklamasi oleh DPR 22 Juli 1959 kembali resmi ke UUD 45 selanjutnya oleh Ki Haji Agus Salim diusulkan dari nama NRI Negara Republik Indonesia menjadi NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia itu asal inisiatif Ki Haji Agus Salim Masa Reformasi ada amandemen di sana-sini pada batang tubuh yang kelihatannya membawa dampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain ya kurang konsisten di dalam perundang-undangan yang lebih minor jadi ada SK ada SK Menteri ada SK B dan seterusnya ini kurang begitu sejalan dengan UUD 45 dan Pancasila bagian-bagian tertentu akhirnya kayak ia menjadikan agak sedikit dehos kacau di dalam kita terutama berbangsa bernegara berpolitik terutama Bapak Ibu Rahimah kita kembali kepada bagaimana Islam itu saya sebut esensi esensi pesan Al-Quran As-Sunnah di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinnya pertama ya kita ulangi kita baca bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan nah terseret secara literal dan secara tektual yang masuk ke dalam alinnya ini dari Al-Quran adalah ajaran tentang keadilan Al-Quran menyebut tentang adil di dalam berbagai derivasinya terulang sampai 57 kali jumlah kata adil dan kata altis itu sampai 57 kali dan kata adil ini ya bukan dari bahasa India bukan dari bahasa Indonesia bukan dari bahasa Jawa tapi dari bahasa Arab yang terpakti di dalam Al-Quran ini artinya pesan Al-Quran masuk di dalam alinnya satu pembukaan UUD 45 tidak sesuai dengan pri kemanusiaan manusia manusia juga dari bahasa Arab Anas Anas manusia Al-Insan kemudian konsep Insan itu adalah Khalifa Khalifa itu adalah orang yang merdeka bukan orang yang terjaja nah ini secara rukhiyah juga pesan dari Al-Quran secara rukhiyah kemerdekaan sinergi atau terinspirasi tentang penghapusan perbudakan di dalam Islam mengolok kaum saja tidak boleh apalagi memperbudakannya di dalam surat Al-Hujarot ayat 10 ayat 13 mengolok itu itu saja dilarang apalagi memperbudak lalu mencambuk lalu menyiksa tidak ada itulah esensi esensi rukhiyah di dalam Islam kemudian Alinya kedua dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu korban kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur nah di dalam Alinya ini termuat adat Islam secara literal rukhiyah tentang satu merdeka konsep Islam adalah khalifah itu merdeka bisa mengatur alam semesta bisa mengatur diri bisa mengatur keluarga bisa mengatur warga masyarakat bisa mengatur negara itulah khalifah harus merdeka syarab rakyat rakyat dari bahasa Arab rauiyah kulukum ra'in wa mas'ulun an rauiyatihi jadi kata ra'iyah menjadi ra'iyah negara ada baldatun tayyibatun warabun rofur bersatu wa'atasimu bihablillahi jami'ah daulat tentang zakat liqailah daulatam bainal al-reniyah adil tadi sudah disebutkan makmur wasta'amara kum fiha ini adalah esensi-esensi al-quran kemudian al-reniyah ketiga atas dasar atas berkat rahmat Allah yang maha puasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya ya di dalam bahasa Indonesia membatanya ya atas berkat rahmat Allah nah kata rahmat nah ajaran Islam yang terserah di dalamnya adalah rahmat dari kata rahmat wah ini ar-rahmat ar-rahman ar-rahim yarham turhamun wah ini ratusan ayat yang menjelaskan tentang rahmat ini di dalam al-quran maha kuasa al-quadir maha kuasa al-quadir kemudian luhur luhur ini dari bahasa luhur jadi mod itu di dalam bahasa Jawa menjadi Ramadan menjadi ramlan luhur menjadi luhur dohir menjadi lahir lahir itu adalah dari dohir luhur kemudian rakyat tadi sudah ya rakyat lalu bebas dan merdeka dari perbudakan kemudian alinya keempat kalau kita baca terlalu panjang ya nah gini aja jadi ajaran Islam yang terserap ke dalamnya antara lain pemerintahan itu al-imaro bahwa tadi wasta'mar kumfiha isti'mar isti'mar jadi surat hud ya ayat 61 di dalam soheh bukhori itu ada satu bab kitab ya satu kitab tapi namanya artinya bab itu kitabul umar roh kitab kepemerintahan ada yang ada yang bacanya kitabul imar samalah ya boleh ya hanya itu adalah gaya ya model ya model tetap bahasa bahasa arab itu ada yang fathatani ada yang kasrotani ada yang padudomin ada yang domudomin maka kitabul umar kitabul imar ya sama yang kedua kemerdekaan persamaan hak tidak ada penjajahan dan perbudakan ya tadi surat al-hujarot ayat al-hujarot ayat 13 ya persamaan hak hak ini juga perdamaian ya inti islam adalah selamat man aslamah salimah gitu tapi islam juga berarti damai secara bahasa to'at ya ta'at ini juga dari bahasa arab to'ah kemudian juga jalan bapak ibu rahim semua inti agama adalah jalan ya kemudian di dalam islam jalan ini menggunakan banyak bahasa syariah toriqoh syirot nah itu semuanya adalah jalan sabil memang semua agama itu intinya adalah jalan jalan menuju keselamatan jalan menuju kebebasan ya kemudian kelima keempat abadi ya jadi contohnya di dalam surat al-bayinah kemudian dari hadis juga sangat banyak umpamanya tentang orang yang bunuh diri minum racun atau menjatuhkan diri dari gunung itu kalau orang itu bunuh diri dengan racun dan nanti di neraka itu akan minum seperti ratu itu khalidhan mukholadan fihah abadah jadi tek hadis itu sangat diperbolik ya khalidhan mukholadan fihah abadah jadi abadah lalu menjadi bahasa kita abad 100 tahun itu kalau abad tapi kalau abadi tahun-tahun yang tidak terhitung banyaknya kata adil dalam surat al-baqarah antara lain 48 kata adil saja itu 28 kali di dalam al-qur'an kemudian da'ulah dalam surat al-hasr ayat 7 rakyat tadi sudah disebutkan ya kudlukum ra'in wa kudlukum mas'ulun an-ra'iyyatihi ya kedelapan ketuhanan yang ma'esah agama apapun dan kepercayaan apapun tidak ada yang serasional dalam tawhid itu hanya dalam islam ya yang lainnya itu ya rasional rasional yang kelihatannya dipaksakan ya ya umpamanya trinitas itu ya tiga adalah satu satu sama dengan tiga ya tiga dalam satu atau satu dalam tiga ya sulit ya untuk dipaksakan untuk rasional murni tapi kalau islam itu adalah allahu somad lam yali walami yulad walami yakullahu ufan ahad itu adalah yang paling rasional kesembilan tentang adab adaba takdir hadis tentang ini cukup banyak kemudian yang ke sepuluh adalah persatuan surat al-imron rakyat kemudian pimpinan dalam satu bab ya tadi kitab umar roh lalu hikmah hikmah antara lain surat al-bakar ayat 129 dan musyawarah 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 nah itu juga dari islam masih dari islam yang dalam bentuk kelembaga negara DPR sepenuhnya dari islam itu Dewan musyawarah dan rakyat adewan musyawarah al-ra'nya kemudian MPR MPR sepenuhnya juga dari islam majelis arab islam musyawarah roh rohnya kemudian mahkamah agung sekarang menjadi mahkamah konstitusi kata mahkamah terserat dari konsep al-qur'an tentang hakama hakima ahkam hukum hakimin dan yang lainnya yang seakar kata kesimpulannya kesimpulannya dalam sistem perundangan sumber-sumber segala hukum di NKRI ini adalah fantasila dan fantasila bersumber dari islam al-qur'an al-sunnah sunnah rasulillah meskipun tidak disebut sebagai negara islam melainkan negara pancasila negara pancasila sebuah catatan saya ini catatan saya di dunia ini hanya ada tiga bentuk negara satu negara agama seperti timur tengah Brunei Darussalam Malaysia Afrika Barat Maroko Adasair Afrika Utara Mesir Chad Libya dua negara sekuler seperti negara-negara Barat Eropa Amerika Serikat Kanada Amerika Latins Australia Afrika Selatan kalau biasa dari Filipina dan Korea Selatan termasuk di dalamnya komunis seperti RRC Korea Utara dan Cina Taipan Kemudian yang ketiga negara Pantasila ini satu-satunya dan berada di Indonesia kita ini satu-satunya negara di dunia nah karena paham kemanusiaan yang BNK Tunggal Eka maka semua komponen bangsa sama dalam hak ya sama hak dan kewajiban dalam bernegara maka terjadi dinamika ya di dalam mengelola negara dinamika itu antara lain berbentuk tarik menarik antara ruh keagaman Islam dan jiwa sekuler komunis meskipun komunis ini secara perundangan tidak boleh ada ya tak MPR nomor sekian tahun 66 dan ini tampaknya akan berjalan terus dalam arus sejarah selagi masih tetap Pancasila sebagai the way of life sumber segala sumber hukum perjanjian nuhur ideologi negara ya terus itu kalau pemerintahnya itu berbau beraroma akan itu akan dibawa ke sana ke kiri kiri kan gitu ya sebut saja akarnya adalah ketuhanan yang maha isa itu multitaksin secara rasional historis tanpa ada yang dipaksakan di dalam menaksir siapa itu Tuhan yang maha isa jika pemegang kekuasaan berpaham sekuler komunis maka kebijakan kenegaraan juga beraroma sekuler komunis jika pemegang kekuasaan kuat ke selamanya maka kebajikan kenegaraan akan dijiwai ruh islam ya mulai tingkat kepresidenan gubernuran dan kementerian hingga sampai kalau dalam dunia pendidikan dalam TK kalau dalam kepermenterian RT RW itu akan diwarnai oleh jiwa-jiwa keislaman tapi kalau sebaliknya ia akan dibawa ke arah sekuler dan komunis nah itu itu akan berjalan sepanjang arus sejarah lalu membaca format negara kita sekarang ini jadi opini saya pemimpin bangsa mengambil kebijakan condong ke arah sekuler komunis karena itu posisi RRC menjadi sangat penting sistem ekonomi cenderung ke arah neoliberalisme dan kurang memperhatikan perekonomian rakyat atau ekonomi santri jadi ekonomi santri itu cirinya itu ada kegiatan ekonomi itu pasar kecil atau besar lalu di luar pasar itu jalan deret toko semakin jauh ke pasar itu semakin tidak ada toko itu istilah ekonomi santri dari E Divot Geeks kemudian berbagai kebijakan resmi ada Permen ada PP ada SKB ada Perpu yang lahir menyertai suasana kepemerintahan cenderung kurang sintrum dengan UD45 dan Pancasila Padahal dekret 5 Juli 59 harus murni dan konsekuen dan tentu aneka ketimbangan yang lain yang dapat kita rasakan bersama itu posisi kita yang sekarang ini karena jiwa yang menggerakkan itu adalah bukan ke arah ke Islam Islam dalam posisi ini bagaimana mengisi kemerdekaan antara lain pada usia 76 sekarang ini dan seterusnya yang lewat sudah lewat jadi secara subjektif bagi kaum muslimin mentalitas yang dibangun di dalam beragama termasuk di dalamnya mengisi kemerdekaan NKRI adalah dialektika antara syukur dan sabar atau suatu saat sabar identik dengan syukur kok bisa demikian iya jika sedang dirasa banyak memperoleh cobaan ujian dari Allah maka sabar adalah penolongnya sabar bukan hanya tabah menderita tetapi juga bersungguh-sungguh berulang-ulang tergambar di dalamnya adalah kerja ulat profesional sistematis hingga membuahkan hasil jadi jika umat islam sekarang ini merasa termarginalkan polis sistem yang sedang berlangsung ya harus disikapi dengan sabar model progresif sabar model ini tidak mengumpat tidak menyatakan protes tidak menyebar hoax tidak main hakim sendiri tidak menyatakan kebencian dan tidak membuat teos kalau harus mengkritik kepada pemerintah ya melalui jalur hukum yang prosedural maksudnya begitu ini sabar dalam arti al-jadihdu wal-istimrod jika usaha atas dasar kesabaran itu sukses maka syukur adalah suatu kewajiban secara hukum secara nyata secara politis antar negara kita sebagai bangsa indonesia sekarang ini adalah merdeka semerdeka merdekanya saking merdekanya mengibarkan bendera saja satu bulan penuh ritual ini belum pernah terjadi di era-era presiden sebelum Pak Jokowi dulu Pak SBY ya berapa Pak Karno Pak Harto sekarang ini satu bulan penuh luar biasa ini saking merdekanya kita syukur karena kemerdekaan dan ujian bagi kaum muslim sekarang ini maka sabar harus berdampingan dengan syukur sekaligus atau rumusannya adalah sabar identik dengan syukur sabar adalah usaha syukur adalah hasil kesabaran jadi rute antara sabar dan syukur itu bisa digambarkan sabar syukur sabar ke satu syukur ke satu sabar kedua syukur kedua begitu seterusnya antara sabar dan syukur berproses sepanjang secara siklus seperti proses paradigma ilmunya Thomas Kuhn jadi prailmiah lalu ilmiah krisis ilmiah prailmiah ilmiah dan seterusnya disebut epistemologi proses bapak ibu rahimah kumullah yang saya hormati terutama yang terhormat bapak rektor nah ini pengalaman tahadus bin ni'mah jadi pelaksanaan wa'amma bin ni'mati rabbika bahadis ini saya mengetengahkan pengalaman Muhammadiyah ya tentunya ini yang saya sampaikan karena saya ketua masjid tabel ini yang saya kemukakan bagi Muhammadiyah bentuk NKRI adalah final jadi tidak pernah berpikiran mengubah menjadi negara Islam atau negara sekuan terhadap NKRI Muhammadiyah merumuskan Darul Ahdi Wasyahadah melalui Muqtamar 47 di Makassar 2015 kemarin nah secara praktis mengandung makna bahwa Muhammadiyah berjanji menjunjung tinggi Pancasila sebagai konsensus nasional dalam semua makna secara murni dan konsekuen yang diproklamirkan yang diproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 dan diresmikan tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia 9 atau PPKI janji itu dilaksanakan sebaik-baiknya dalam merumusan Asyadah yaitu memberi bukti nyata tanpa deklamasi dan tanpa memproduk video Pancasila aku Pancasila aku Pancasila NKRI harga mati enggak ada yang meruduk dari Muhammadiyah enggak ada tapi langsung berbuat nyata contoh ini ya sekelumit bukti di Muhammadiyah berbentuk badan ad hoc itu namanya MDMC MDMC itu singkatan Muhammadiyah Disaster Management Center ini yang selalu hadir dalam mengatasi kebencanaan tanah longsor gunung letus banjir bandang Muhammadiyah selalu hadir disana kemudian MCC hadir menangani pandemi COVID-19 dalam berbagai dampaknya MCC ini singkatan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Campurado Arab Inggris kemudian belakangan ini muncul RCCE hadir dalam kerjasama dengan UNICEF memberikan penyuruan budaya prokes dalam usaha menghentikan penyebaran pandemi jadi prokes 5M 3M ini untuk di Semarang ini ada kira-kira 100 sampai 140 relawan RCCE ini di bawah MPKU Muhammadiyah Jawa Tengah kerjasama dengan UNICEF juga digitalisme dalam dakwah mencerdaskan umat melalui pendidikan yang terus berkembang hingga kepancaan negara baru saja diruliskan Universitas Muhammadiyah Malaysia ini sudah dirintis untuk pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah di Australia di Australia dan juga melalui MPS Masjid Kelayanan Sosial memberikan bantuan kemanusiaan di Rohingya Palestina dan juga beberapa negara di Afrika seperti membuatkan masjid sumur pompa di tengah syahara yang kering itu Muhammadiyah hadir di sana memberi bukti kemerdekaannya ini bersyukur atas kemerdekaannya ini kemudian ada penutup ini dari saya kalau kita bersabar hak kosukri dan bersyukur hak kosukri insyaallah kemerdekaan di tahun-tahun mendatang akan terhayati kemerdekaan yang sebenarnya antara lain dalam arti kita umat Islam sebagai penduduk mayukitas itu nyaman tenteram di dalam mengekspresikan baik sebagai muslim maupun sebagai komponen bangsa Indonesia amin semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang telah tadi memamarkan tentang materinya tentang kemerdekaan tapi tahadus nikmahnya Muhammadiyah atau pengalamannya Muhammadiyah itu atau bentuk sikap Muhammadiyah untuk mencikapi kemerdekaan ini adalah NKR ini adalah sudah final kemudian kalau ada upaya-upaya dari pihak-pihak tadi yang meminggirkan umat Islam kemudian kita harus bersikap sabar kalau sabar terus gimana sabar sabar itu ada batasnya sabar tadi kan punya dua makna ada sabar dalam arti disebabkan oleh penderitaan lalu sabar juga dalam arti aljihdu wal istimror aljihdu itu menangani sabar itu mengatasi sabar itu dengan kesungguhan lalu istimror itu diulang-ulang jadi menangani gagal ulang lagi gagal ulang lagi gagal ulang lagi jadi jatuh bangun nah seorang filosof dan penyair mujadid abad 2000 orang Muhammad Iqbal dari India Pakistan sekarang itu orang yang sabar dalam pengertian aljihdu istimror itu diibaratkan seperti onta yang menapai seluas sahara itu tidak ada jejak yang tidak ada sejengkal apapun yang tidak ada jejak onta itu tetapi onta itu tidak pernah mengeluh pada di sahara kering tidak ada air tidak ada pepohonan itu semua diinjai dengan berjalan dengan sangat kalau kita lihat dengan mata kepala itu segalanya onta sedemikian santai demikian itu nah itulah yang makna di dalam arti sabar aljihdu wal istimror itu maka tadi saya katakan bahwa sabar itu kadang-kadang identik dengan usaha tapi sabar juga selalu berdialektika dengan syukur dua-duanya diperintah dua-duanya diperintah oleh Allah sabar itu ayat itu berpesan kalau ada suatu masalah kemudian kok pergi kepada orang tua pasti sholatnya tidak susu nah ini ada satu yang sesuatu yang jadi kalau kita punya masuk musibah punya persoalan nah itu supaya kita berdoa dan berdoa memohon memohon pertolongan kepada Allah yaitu dengan sholat dan sabar dalam arti sabar berprogresif saya rasa begitu Bapak Komaruddin mari kita berdua intinya intinya agar kita kedua orang tua kita diampuni oleh Allah lalu rizki kita usaha kita lancar kemudian kita semuanya selamat cari wapah pandemi katan j a'udhu billahi minasyaitan irrojim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli wa salli wa ala wa hamad wa ala alim wa hamad kama sallaita ala ibrahim wa ala alibrahim wa barik ala muhammad wa ala alim wa hamad kama barat ala ibrahim wa alibrahim bil'alamin innaka hamidun majid alhamdulillah iladhi nashadu annaka la ilaha ilaha antallahu ahad aladhi lamyanida walam yulad walam yakun lahu kufwan ahad Allahumma mughbirlana dunubana wa khatayana kullaha wali walidayna warham hum kama rabbau alhamdulillah Allahumma ina nasaluka ilman nafi'ah barizku wasi'ah wa shifa'an min tulidai wa saka'amin birohmatika ya arhaman rahimin rabbana rabbana min ladungka rahmah wahayyilana min amrina roshadah wahayyilana min amrina roshadah wahayyilana min amrina roshadah Allahumma Allahumma inna na'udhubika min jahad al-bala wa tarkis saqo wa su'il qadok wa shamat al-a'ada Allahumma inna na'udhubika min ilmin la yanfa wa min qalb la yaksha wa min nafs la yushba wa min tu'a illa yusma Allahumma inna na'udhubika min al-farosi wal-jununi wal-judami wa min say'il as'am bismillah il-labila yudurru ma'asni shay'u fil-arzi wala fissama wa huwassami alim Allahumma inna na'udhubika Allahumma inna na'udhubika Allahumma tu'fah annal ghala'ah wal-waba'ah wal-fansha'ah wal-munkar wal-amrad wa suyubah wa syada'id al-mukarifata wal-mihan ma'udhubika hawa wabakot min baladina hadha indonesia wa min burganil muslimin ammah inna ka'ala kul shay'u qadir ya Allah fansurna alal al-qawmil kafirin fansurna alal al-qawmil musyrikin fansurna alal al-qawmil wadidin fansurna alal al-qawmil mutakafirin fansurna alal al-qawmil mukallibin fansurna alal al-qawmil muadidin al-qawmil 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 Terima kasih telah menonton